Hai semuanya kembali dengan saya eh di tangan itu tidak ada HP Vivo yang dobat ini dan ini lupa sandi teman-temannya langsung saja kita lepaskan casing belakangnya lalu kita lepaskan baterainya karena kita akan melakukan test point lepaskan baterainya hati-hati karena disini ada kita on-off nya takutnya nanti putus jadi kita harus peron-peron setelah terlepas teman-teman bisa dan congkel ini yang warna hitam ini kena recap test pointnya di sini ya teman-teman di kedua pipi ini teman-temannya oke langsung saja kita buka device manager lalu teman-teman siapkan satu buah kabel bakal yang ini kita sambungkan dulu setelah itu kita letakkan pinset di kedua titik ini baru ujungnya kita sambungkan ke PC teman-teman baik dulu apakah tersambung oke teman-teman disini sudah terbaca ya di Qualcomm 13 Qualcomm USB keyroader 9008.013 teman-temannya oke langsung kita tutup lalu model kita pilih kita coba cari Y12i dan disini juga ada Y12i adanya Y12 biasa kita pilih ini saja teman-teman Y11 karena Y11 dan Y12 ini sama teman-teman ya lalu untuk port kita sesuaikan dengan com-nya yaitu com13 lalu kita pilih format oke teman-teman langsung saja kita start ingat ya model kita pilih Y11 langsung saja kita start oke teman-teman ini sudah all done dan kita sudah sukses menghapus sandinya langsung saja kita lepaskan kabel datangnya dan kita pasang kembali baterainya lalu kita tekan power kita tunggu sebentar oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.